Kita terdawah Puan Rianto agar melakukan screening TV yang berada di komplek tersebut dan terwaih Puan Rianto secara sadar mengetahui dugaan tidak pernah dan mengetahui dirinya tidak beronang serta mengetahui saksi Agus Nurpatria bukanlah sebagai penyidik dan diketahui berada di unit lain berbeda karena menjawab sebagai kaden apaminal tidak melakukan penolakan atas penelitian tersebut malah terdawah Puan Rianto tanpa ada paksaan tujuh dan masalah konsulin TV yang berada di komplek politik yang jelas diketahui untuk menutupi kejadian yang sebenarnya saya itu terdawah Puan Rianto dengan rangkaian bersama yang erat tanpa paksaan dengan pikiran yang matang serta dengan peringkat lusun terbaik Raih Adi Makayasa secara sadar telah melakukan screening TV yang berada di komplek berada sebagai perangkaian bersama yang erat dengan menggunakan telpon melaporkan hasil pelaksanaan pengecangan di peserta komplek Puan Rianto 3 pada saksi Agus Nurpatria atas keras sama dan laporan terhadap perangkaian tersebut selanjutnya Agus Nurpatria sebagai bentuk perangkaian bersama yang erat melaporkan pula hasil screening tersebut kepada laporkan hasil screening yang dilakukan oleh terhadap irfan di sepulang komplek tersebut kepada saksi Indra Kurniawan yang sengaja menunggu informasi dan sedang berada di TKP bersama saksi Arif Raman Arifin dan saksi Perdi Sambo kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnal mengatakan Bang, izin anak buahnya Acai, laporan ke saya ada sebanyak 20 juta komplek kemudian saksi Indra Kurniawan mengatakan oke, jangan semuanya yang penting-penting saja bahwa selanjutnya, bukti keterangan saksi Agus Nurpatria Tom Serkesenata, Munafri Batiar, dan Irfan Dianto yang diberikan di persidangan adalah benar sebagai wujud dari rangkaian bentuk kerjasama dan telah memberi saksi Indra Kurniawan lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnal kembali menunjukkan rangkaian kesamaan erat tersebut dengan mengajak dan menyampaikan kepada Irfan Dianto dengan cara dirangkul menunjukkan CTP yang ada berada di atas Gapura di pertigaan depan pintu masuk, lapangan basket, komplek Polri, Duran 3 RT 5 RW 1, Keluaran Duran 3, Kecamatan Pancuran, Jakarta Selatan kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnal menanyakan DPR, CTP ada di mana tapi terhadap itu menjawab, tidak tahu dan setelah itu saksi Agus Nurpatria menyatakan DPR, CTP tersebut ada di pos sekuriti dan terdapat diperbantuan itu diarahkan mengecek keberadaan dan diminta untuk mengambil DVR, CTP tersebut bahwa ternyata oleh terdapat Irfan Dianto yang salah sadar telah mengetahui peristiwa yang terjadi sebelumnya di TKP dan mengetahui sudah ditangani oleh penyidik Polis Jatah Selatan dan ternyata dengan keendak dan pengetahuannya tersebut penyidik tersebut tidak ditolak terhadap itu mengetahui secara sadar tidak memiliki kewenangan dan secara sadar mengetahui asasi Agus Nurpatria tidak mempunyai kewenangan yang sah dan bukan sebagai penyidik tapi tetap melaksanakan bentuk rangkaian kerjasama yang terhadap tersebut sehingga pada akhirnya mengambil DVR, CTP yang berada di pos sekuriti keberadaan tersebut kemudian terhadap itu yang mengetahui kebatan tersebut menyebabkan sistem elektronik berganggu dan tidak bekerja sebenarnya mestinya serta menghambat pos penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Polis Jatah Selatan sebagai penyidik kewenangan yang sah dan yang dapat mengaburkan untuk kejadian yang sebenarnya selamat menikmati